Inilah tiga orang sindikat kasus penggelapan yang sedang menjalani hukuman di Polsek Kota Baru Jambi. Di antara mereka bernama Vela Destra Eka Viano. Kapolsek Kota Baru Jambi AKP Afritu Marbaru menyebutnya pernah terlibat dalam kasus pencurian lantaran korban dan dia berdamai. Akhirnya pada saat itu kepolisian sektor Kota Baru tidak melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Akibat terlirik hutang di kantor, Vela Destra Eka Viano telah nekat menggelapkan harta calon mertuanya. Berjenis sepeda motor dan android. Barang-barang tersebut digadaikan kedua orang, yakni bernama Abbas dan Dimas. Para penanda tersebut turut tertangkap aparat Polsek Kota Baru dan seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi turut mendapati barang milik korban yang kini berstatus barang bukti. Doli Maulana, Jambi TV